Intro Melihat sejak awal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petahana menyeol mutasi pegawai negeri sipil yang dilakukan 6 bulan setelah penetapan pasangan calon yang dalam undang-undang hal tersebut tidak dibenarkan akan tetapi kecurangan demikian terjadi dan dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang merupakan petahana di Luwu Timur, Sulawesi Selatan Demikian diungkapkan Muhammad Iqbal selaku salah satu kuasa hukum dari pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Timur nomor urut 2 Irwan Bakhrih Sam dan Andi Muhammad Ryo Paktiwiri dalam wawancara dengan awak medium MK pada Senin 21 Desember 2020 Di depan loket pendaftaran permohonan perkara PHB Kada, Genung MK usah melakukan pendaftaran dan menyerahkan alat bukti permohonan Iqbal mengatakan sebelum mengajukan permohonan ke MK pun telah mengajukan permohonan permasalahan ini ke Bawaslu namun tidak diregistrasi oleh pihak Bawaslu setempat Atas dasar hal inilah, sambung Iqbal pihaknya melayangkan kugatan dan menjadikannya sebagai materi yang dikonstruksikan di dalam pokok permohonan Selain itu, pemohon juga menemukan adanya beberapa pemilih yang secara hukum tidak dapat dikualifikasikan sebagai pemilih tetapi dapat melakukan pemilihan Sebagai contoh, Iqbal mengilustrasikan pada beberapa kecamatan terdapat pemilih yang menggunakan identitas sah berupa KTP dan terdaftar sebagai pemilih tambahan namun setelah dicek pencoblos tersebut tidak dikenal di desa yang dimaksud Sementara itu, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu No. 3 Hidayat dan Hanbayanti Ponulele melalui Riswanto Ladinsala salah satu kuasa hukumnya menyebutkan mengajukan permohonan ke MK untuk membuktikan kecurangan yang dilakukan pihak KPU hubungan dengan ditemukannya perbedaan antara daftar pemilih dan orang yang memilih dalam penyelenggaran pemilihan di Palu Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu Saat ditanya awak media MK perihal selisih suara, Riswanto mengatakan pihaknya menyatakan tidak mempersoalkan hal tersebut namun akan fokus mengulas kejanggalan yang dinilai dilakukan oleh pihak penyelenggara Seperti diketahui hingga selasa pagi 22 Desember 2020 Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 124 permohonan PHB Kada tahun 2020 yang terdiri dari 71 permohonan online dan 53 permohonan offline Dari 124 permohonan tersebut terbagi atas 110 permohonan diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati 13 permohonan diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Setelah satu permohonan diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Perkembangan perkara dapat diakses di laman mkri.id Panji Arawan, Yuandi, MKTV News melaporkan